16 santri Darul Ilmi yang akan mengikuti kompetisi Kyokushin Kai World Championship di Yogyakarta di lepas Piman Al-Pariji Ramadan dan Kyai Haji Aminuddin. Para santri tersebut diharapkan bisa menurahkan prestasi dalam kompetisi yang dihadapi, sehingga bisa menjadi kebanggaan warga kota Tasikmalaya. 16 santri Darul Ilmi yang akan mengikuti kompetisi Kyokushin Kai World Championship di Yogyakarta di lepas Piman Al-Pariji Ramadan dan Kyai Haji Aminuddin. Mereka turut memberikan motivasi di Masjid Agung kota Tasikmalaya, Kamisya. Para santri tersebut diharapkan bisa menurahkan prestasi dalam kompetisi yang dihadapi, sehingga bisa menjadi kebanggaan warga kota Tasikmalaya. Hal tersebut tentunya tidak akan tidak bisa tercipta tanpa usaha. Untuk itu, para santri diharapkan bisa menunjukkan penampilan terbaiknya. Para santri tersebut memiliki potensi untuk berkembang. Tentunya, hal itu bisa lebih maksimal ketika mendapat dukungan dari semua unsur, baik masyarakat maupun pemerintah. Karate, alhamdulillah dari kota Tasik, dari gojo Darul Ilmi, mengirimkan beberapa atlet, insya Allah kita motivasi, kami beri motivasi dan dukung juga. Karena memang atlet-atlet ini perlu didukung oleh semua pihak. Jika mereka bisa ke sana nanti dan harapannya bawa piala, bawa prestasi untuk kota Tasikmalaya. Karena memang, ketika kita melihat prestasi atlet dari sebuah daerah, tentunya itu mencerminkan kemajuan daerahnya sendiri. Pengasupan Pes Darul Ilmi, Ustadz Ruslan Abdul Ghani, menyebutkan, kehadiran FIMAN yakni mewakili keluarga Prima Jasa yang sudah memfasilitasi para santri ini. Di mana mereka akan berangkat menggunakan bus Prima Jasa. Pes Darul Ilmi, Ustadz Ruslan, Harapannya para santri tersebut bisa membawa pulang tropi juara. Dengan begitu, kota Tasikmalaya juga bisa lebih diperhitungkan dari sisi pembinaan atletnya.